Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara webinar perdana yang diselenggarakan oleh ABW Leadership Institute. ABW Leadership Institute merupakan forum yang mengkampanyekan nilai-nilai kepemimpinan yang perlu disujudkan. Di tengah krisis kepemimpinan seperti saat ini, kita semua mendampakkan sosok pemimpin yang mumpuni, amanah, cerdas, dan berani. Dengan mengandeng barisan PO, webinar malam ini akan mengangkat tema Menggagas Masa Depan Kepemimpinan Indonesia. Syukur, Alhamdulillah, kita sudah kedatangan tiga orang narasumber yang kompenten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, nanti akan bicara Dr. Andes Edi Darmoyo yang merupakan master, trainer, motivator, and coach. Beliau juga merupakan fasilitator utama dari program UTHB, Umat Terbaik Hidup Berkah. Beliau juga merupakan konsultan dari Stephen Fingerprints untuk melihat karakter, potensi, dan bakat seseorang. Dan beliau juga adalah founder dari ABW Leadership Institute. Pembicara kedua adalah Bapak Haji Yoyo Riosudibyo. Beliau purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Bupati Batang pada periode 2012 dan 2017. Beliau peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award di tahun 2015 atas komitmennya melawan korupsi di Kabupaten Batang. Pembicara ketiga adalah Prof. Budi Setiono, PhD. Sarjana dari ilmu pemerintahan undit. Beliau mengambil S2-nya di Public Policy and Management and Management Flinders University, South Australia. Beliau mengambil S3 komparatif politik di Carton University of Western University. Beliau mengabdi sebagai dosen undit dari tahun 1997 dan saat ini beliau menjabat sebagai wakil rektor satu undit. Beliau juga dikenal sebagai pengamat politik dan saat ini beliau juga merupakan penasehat politik dari Partai NLJ, Aung San Suu Kyi, Myanmar. Baiklah, tanpa berpanjang lama lagi, kita akan segera memulai acara webinar pada malam hari ini kepada Bapak Sofa Muntohar sebagai moderator kita yang saat ini menjabat sebagai dosen UIN Wali Songo Semarang. kami persilahkan untuk memulai bincang-bincang dengan para narasumber. Silahkan Pak Sofa. Terima kasih, Bu Eli. Selamat malam, mahasiswa sekali, Bu Eli. Malam hari ini semangat. Alhamdulillah, ini pembicara sudah hadir semua. Bapak, Ibu sekalian dan mahasiswa, di sini ada banyak mahasiswa. Jadi, hadir pada malam hari ini. Mari kita buka diskusi malam hari ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, Bu Eli sudah membacakan CV dari masing-masing pembicara. Dan pada malam hari ini hadir dari Pemirsa sudah 46 di partisipan. Hadir dari kalangan tokoh masyarakat, dari akademisi, dari profesional, kemudian dari kalangan remaja, mahasiswa, kemudian dewasa, dan sangat dewasa. Pada malam hari ini sangat lengkap, ini. Jadi, di masing-masing perguruan, berbagai program ini juga hadir. Oleh karena itu, bahagia sekali kita di lintas generasi ini pada malam hari ini akan membahas tentang kepemimpinan nasional, kepemimpinan nasional kita, ataupun masa depan bangsa ini, dan kira-kira ke depan itu pemimpin-pemimpin yang bagaimana, yang memang akan kita harapkan bisa hadir, membawa Indonesia menjadi lebih baik. mahasiswa ini juga bisa mempersiapkan diri dengan karakter-karakter utama yang nanti akan dielaborasi oleh para tokoh yang sudah berkecimpung, sangat berpengalaman pada malam hari ini. Tadi sudah dibacakan, beliau adalah Dr. Andres Edi Darmoyo, pendiri ABW Institute, dan juga ini yang belum dibacakan itu adalah telah lahir 8 Juli 1971 di Demak, di Denmark ya Pak Edi. Kini tinggal di Semarang dengan istri satu dan empat anak. Pak Edi, kemudian tadi yang lain sudah dibacakan, beliau juga aktif di pengurusan Masjid Agung Jawa Tengah 2006-2010. Pembicaraan pada malam hari ini ada tiga, yang pertama nanti adalah Pak Edi Darmoyo, yang kedua Haji Yoyo Ryo Sudibyo. Halo Pak Yoyo. Pak Yoyo sudah siap, kemudian Prof Budi Setiono. Mari kita mulai yang pertama di channel yang mengembirakan ini. Mari kita mulai dengan pembicaraan keynote speech-nya di beliau Pak Edi Darmoyo. Kepada beliau kami persilahkan, 20 menit kami persilahkan, Pak Edi Darmoyo. Dan bagi Bapak Ibu, saudara, mahasiswa sekalian yang bertanya, bisa mulai cat di cat grup di Zoom. Kepada beliau, Bapak Edi Darmoyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masa Rupa tenang sekali bisa bertemu di forum ini dengan Ibu Eli, yang semangat, Bu Eli. Alhamdulillah Pak, gimana sehat? Virtual background-nya bisa ditutup aja itu, wajahnya Pak Edi nggak kelihatan? Oh gitu ya? Iya, wajahnya. Kayaknya virtualnya terlalu kuat ini ya? Iya, semangat sekali background-nya. Oke deh. Wadah sudah green loh ini. Oke, wadah. Hari ini senang sekali bisa bertabung dan atas permintaan beberapa teman, saya diminta, karena saya ini kan banyak berkesimpung di dunia pelatihan, ini diminta untuk ikut memperkuat partisipasi publik, membentuk semacam lembaga yang mulai concern di bidang pelatihan kepemimpinan, terutama kepemimpinan yang berorientasi ke masa depan. Beritanya begitu nih, Mas. Maka hari ini, apa sih sebenarnya yang menjadi kerisauan teman-teman di APW Leadership Institute? ya, APW Leadership Institute ada dari tiga milik utama ya, yang nanti akan dikampanyekan oleh kami. Nah, ini saya boleh screen, saya screen sebagai pancingan aja, karena di sini ini tokoh-tokoh luar biasa yang ada di forum ini, Mas. Oke, itu Pak Teguh juga rawu. Nah, ini Pak Teguh ini ya. Bentar, bentar. Oke, jelas sekali Pak Edi sudah. Sudah belum, sudah belum buat? Sudah. Sudah, Pak. Sudah keluar, Pak. Oke, oke. Ya. Jadi, kita ini menggagas tentang masa depan, tentang masa depan kepemimpinan Indonesia. Jadi, tidak semata-mata membahas tentang siapa sosok pemimpin, tetapi masa depan, proses pembentukan, kelahiran, proses pendidikan, di segeri ini, bagaimana ke depan nanti supaya bisa melahirkan pemimpin yang hebat yang bisa mengangkat bangsa ini untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Begitu. Tentang masa depan, proses melahirkan para pemimpin ini bagaimana. Ya, maka, saya mengawali dengan sebuah, pertama, sebuah kata-kata dari John J. Maxwell tentang jatuh bangunnya segala hal di dunia ini adalah karena faktor kepemimpinan. Karena ini ternyata sepertinya sangat penting, sangat vital. Maka Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Dalam Islam, peran dari imam itu menjadi sangat dominan. Bahkan para nabi pun juga mendapat peran sebagai seorang pemimpin. Nah, maka dari sini, kita bisa melihat bahwa berbicara tentang kepemimpinan atau pengaruh atau jaya memimpin itu menjadi sangat penting. Bukan sekedar pemimpinnya. Maka kita perlu berpikir bagaimana menciptakan sebuah proses pendidikan, proses pendidikan, atau proses yang bisa mengawal lahirnya pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa mengangkat bangsa Indonesia. Baik itu di regional, nasional, atau global. Nah, maka banyak diskusi tentang apakah kita optimis nih dengan sistem yang ada. Jangan-jangan kepemimpinan kita itu masih di bawah ketiga hegemoni kekuatan barat atau timur yang nanti membuat bangsa Indonesia tetap menjadi mengikut atau menjadi apa ya, selalu menjadi underbow ya mereka. Jadi, ini yang harus kita kita pikirkan. Bagaimana nih? Mampu tidak kita? Atau jangan-jangan tidak mampu, kita akan selalu menjadi bangsa yang menjadi lapis kedua atau menjadi pendukung atau di bawah di bawah bayang-bayang di kekuatan barat atau timur yang nanti mungkin atau Amerika misalnya begitu ya. Nanti ini profusi yang akan bisa menjelaskan kemungkinan itu. ini sangat penting sekali. Mungkin kita perlu mulai menggagas. Jika perlu memang sejak mahasiswa kita perlu mendidik bagaimana proses lahirnya kepemimpinan yang punya visi membangun prestasi bangsa ini ke depan. Ini kita perlu nih perlu memiliki bagaimana melahirkan kepemimpinan itu. Kekuatan kepemimpinan menurut saya adalah tergantung dari bagaimana seorang pemimpinan itu memiliki visi. Dream di samping itu juga karakter. Maka seorang pemimpin itu ketika dia punya platform yang kuat tentang bangsanya mau dibawa seperti apa maka mereka akan punya pengaruh. Mereka akan memiliki magnet untuk menggerakkan orang-orang di dalam timnya elemen-elemen bangsa ini untuk membangun sebuah platform bangsa ini ke depan. Saya itu kadang-kadang ingin negeri kita ini harusnya selain berorientasi pada teknologi juga berorientasi kepada kekuatan kita sendiri yaitu kekayaan alam. Sehingga kekayaan alam itu harus dikelola oleh bangsa sendiri. Sebenarnya begitu. Bisa melibatkan bangsa lain bekerja sama tetapi untuk meningkatkan skill kita dalam mengelola kekayaan alam. Ada yang mengatakan bahwa dengan mengelola potensi usang saja kita bisa melunasi semua usang-usang kita. Nah ini perlu ada semacam platform. Jadi leader harus memberi platform. Ini nanti ini perlu kita membangun melahirkan para pemimpin yang bisa memiliki platform-platform untuk mengangkat potensi-potensi seirah mereka. Ini dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Ini memang perlu ada pendidikan kepemimpinan yang membangun visi berbasis potensi lokal. Nah tantangan ke depan juga tentang atmosfer kepemimpinan. Tentang sistem kita sekarang. Sistem demokrasi ini apakah masih punya harapan. Karena ternyata sistem ini menjamin sistem yang korup dan bankrupt artinya banyak korupsi dan juga sedang menuju kebangkrutan karena utangnya semakin banyak. Bahkan pilkada pemilu pun juga akan menghabiskan biaya ratusan triliun. Ini pasti dari utang. Nah ini yang menjadi bahwa biaya kepemimpinan kita sekarang ini memang sangat mahal. Maka apakah kita perlu membangun kepemimpinan di luar sistem yang mencermati sistem yang ada sehingga dia punya daya kritik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem kita atau perlu ada reformasi sistem demokrasi rekonstruksi atau perbaikan-perbaikan atau kita membutuhkan sistem alternatif ini yang kita perlu kita pikirkan bersama. Selalu ada harapan saya berasa selalu ada harapan untuk negeri kita kita mencintai negeri ini maka perlu kita sama-sama nanti untuk urun rebut mencari bagaimana kita ini mampu melahirkan sebuah sistem proses melahirkan pemimpin yang hebat. Nah saya secara keahlian saya kompetensi saya memang tadi secara genetik di sikrin itu kita mengenal adanya ada lima jenis perimpinan yaitu yang transaksional organisatoris transformatif demokratis dan altruistik yang transaksional ini jelas memiliki kekuatan dan orientasi tertentu meskipun masing-masing ini ada keunggulan dan kelemahannya menurut saya menurut saya ABW ini perlu mengenalkan kemampuan kepemimpinan yang transformatif mentransformasi keterdataan bangsa mentransformasi pasif publik mentransformasi sisi pemimpin agar dia mulai yakin dengan kekuatan negeri ini agar dia bisa berbicara di kantah internasional ini bukan berarti kita anti bekerjasama dengan bangsa asing tidak tapi orientasinya adalah bagaimana kita meningkatkan skill bangsa sendiri untuk mengelola kekayaan alam sendiri ini kayaknya sudah sangat sering didengungkan tetapi inilah pilihan pilihan maka memang ini ada syaratnya jadi kita harus melakukan proses pendidikan yang mempersiapkan para pemimpin apakah pemimpin remaja milenial dan seterusnya itu untuk memiliki enam syarat kepemimpinan transformatif itu mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan perubahan jadi dia memiliki kemampuan untuk mengetahui apa sih kebutuhan kenapa kita harus berubah jadi seorang pemimpin harus punya visi itu dan mampu menciptakan visi untuk memandu dia mengubah mengorganisasi nah ini kita perlu merancang sebuah skill pemimpinan seperti ini dan mampu memberi inspirasi dan tantangan tantangan kepada pengikutnya dan juga mereka para pemimpin ini mampu menyatukan semua pengikutnya untuk bergerak menuju perubahan dan yang kelima mereka ini mampu mengembangkan pengikutnya agar lebih siap menjadi pemimpin-pemimpin baru jadi leader itu bukan menciptakan follower tetapi leader itu harus menciptakan new leader jadi transformatif itu begitu jadi itu yang ingin kita bangun dan mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang hebat atau di atas rata-rata itu harus mampu membuktikan nah ini salah satu person kita bagaimana membuat proses mempersiapkan itu dengan melalui program-program untuk menciptakan pemimpin-pemimpin muda milenial yang siap bertransformasi dan mentransformasi cara berpikir untuk masa depan maka ABW Leadership Institute ini nanti akan lebih menekankan tentang value leadership ada keliminan nilai yang mau kita kenalkan bahwa pemimpin ke depan itu harus memiliki sikap amanah dan cerdas berani dan responsif belas kasih dan pamopo nah ini ini menjadi konser kita maka sekarang ini saya menghadirkan kita ini menghadirkan Pak Yoyo Pak Yoyo ini orangnya amanah jelas ya betul? ya dia cerdas juga cerdas juga sekarang masuk sebagai pengusaha kan pengusaha cuma dulu pernah agak kurang cerdas karena ketika jadi bupati itu punya berapa itu 67 cabang kemudian jadi 9 cabang ini gara-gara politik bisnisnya malah menjadi kacau ini harus bercerita maka kita butuh orang-orang yang tidak pengalaman di situ berani dan responsif memang harus berani karena pentingan tekanan yang mungkin akan merusak bangsa dan yang W belas asli bisa memomong kita putus pengintinya penyayang dan bisa memomong menyatukan ini makanya saya butuh orang-orang seperti Pak Yoyo dan nanti Prof Budi ini akan menjelaskan tentang bagaimana nanti ke depan ke depan jadi kita butuh praktisi yang bisa bercerita tentang bagaimana yang melahirkan pemimpin dan prospek pemimpinan kita di masa depan kemudian juga kita butuh konsep-konsep alternatif ini Mas Sofa sebagai pembukaan dari saya ya mudah-mudahan saya mohon doanya ini karena ini sebuah kampanye nilai tetapi sebagai bentuk dari partisipasi publik terhadap proses informasi kepemimpinan nasional kita semoga ini bermanfaat bagi kita demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Edi Darmoyo ini ada langsung ada pertanyaan chat ini pertanyaannya itu ABW itu singkatan apa ternyata jawabannya di poin terakhir amanah berani dan ulas asing ada beberapa hal yang menarik dari yang bisa mintaikan oleh Pak Edi yang pertama pemimpin itu apa lahir apa dilahirkan Pak Edi nanti nanti kita bahas kemudian kok tiba-tiba amanah berani ulas asing ini akan keluar dari masalah apa Indonesia ini dalam konteks pandemi kemudian ekonomi politiknya itu konteknya seperti apa barangkali nanti bisa di bisa dijelaskan lagi oleh Pak Edi terima kasih sekali Pak Edi nanti kita sambung dialognya kemudian yang kedua pembicara kita adalah beliau Haji Yoyo Ryo Sudibyo tadi untuk CV-nya sudah dibacakan oleh Bu Eli Sulastri ya saya sampaikan lagi bahwa beliau itu lahir 23 April 1972 jadi sangat muda sudah pernah menjadi Purnawirawan ini Purnawirawan kok sangat muda ini ya mayor kemudian mengundurkan diri barangkali kemudian menjadi Bupati Batang Bupati Batang pernah menjadi Peraih Bung Hatta Awadah kepada beliau halo Pak Yoyo sudah siap kami persilahkan tempat waktu untuk menyampaikan paparanya halo Pak Yoyo bisa connect masih mode Pak Yoyo suaranya masih mute halo masih belum masuk suaranya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo dipersilahkan Allah berapa menit mas untuk ceritaan Masya Allah ya mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Prof Budi Mas Edy dan senior semua orang-orang tua saya semua senior-senior ini semuanya luar biasa saya sudah diundang ke forum yang sangat luar biasa ini saya langsung saja tadi sudah disampaikan saya Yoyo pernah jadi tentara 14 tahun kemudian dagang dagang tokonya banyak terus duitnya banyak akhirnya saya pensiun dini 14 itu pula pensiun dini jadi bupati 5 tahun alhamdulillah satu periode sudah cukup dan waktu itu saya angkat tangan menyerah tidak lanjut lagi dan sekarang kembali berdagang ini sekarang ada Prof Budi Prof Budi ini jujur aktor yang luar biasa yang membawa saya bisa selesai di Batang jadi saya atas nama rakyat Batang dan semua keluarga besar kami Mas Budi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya walaupun saya mengucapkan terus-menerus pada jenangan yang sudah bisa membantu kami di Batang selama saya berkecimpung di Batang lah malam hari ini Pak Edi Darmoyo itu ngajak saya untuk berbicara masalah kepimpinan dan apa namanya judulnya itu ngeri sekali nih kepimpinan nasional yang berorientasi ke masa depan lah masa depan kapan ini sambil guyan aja ya masa depan tuh kapan masa depan tuh ya sekarang ini lah kalau nanti masa depan masukin badas jadi pokoknya sekarang gitu tidak ada masa depan Indonesia itu itu sekarang sekarang atau tidak sama sekali gitu itu menurut saya loh mas revisi judul pokoknya sekarang ya pokoknya sekarang tidak ada masa depan gitu lah kalau bicara masalah kepimpinan kepimpinan tuh lak seni seni yang ada di dalam diri manusia jadi wujudnya wujud kepribadian makanya ada psikotest psikotest bagi seluruh calon-calon pemimpin tuh ada maaf ya tentara itu prajurit dua prajurit yang paling rendah mau masuk tentara prajurit rendah itu ada psikotest dan psikotest itu kan sudah jelas pribadi orang itu sudah jelas oh ini cocok jadi dokter ini cocok jadi polisi ini cocok jadi babu maaf ya ini cocok jadi pak dosen ini cocok jadi petualang ini cocok jadi pemimpin itu jelas dan orang daftar prajurit dua banyak sekali yang tidak lulus tapi banyak yang lulus masalahnya satu psikotest pemimpin di Indonesia kewabih lulus dan ini fakta kenapa saya bicara kayak gitu saya ngalami kok dan saya untuk menyelesaikan psikotest itu sampai hafal karena terlalu sering dari mulai masuk TNI sampai dengan jabatan-jabatan tertentu itu kita ngisi psikotest sampai hafal soal-soalnya nah ini yang disamping saya saya masih ingat dulu tiga calon yang disamping saya mengerjakan soalan tiga dua lima saya selesai tiga ratus nomor sekian dia separuh aja belum dapat begitu psikotest gambar ya saya lukis wajahnya yang calon samping saya tak liatin ini fakta kayak akal-akalan terus saya saya tanya mana hasilnya saya dapat nilai berapa sampai saya selesai jadi bupati saya gak pernah tahu nilai saya berapa pertanyaan pertama adakah calon pemimpin di Indonesia yang tidak lulus psikotest ayo siapa yang berani gak ngelulusin padahal gak tahu itu ijazahnya itu pada kering semua atau masih basah wallah kita semua gak tahu tapi itu fakta padahal itulah dasar untuk memimpin pribadi pemimpin itu ada gak di dalam manusianya itu sendiri kalau sudah psikotest ya sudah bisa kebaca masalahnya lagi sekarang psikotest itu bisa dibuat bagaimana cara membuat psikotest bisa lulus agar dia jadi memimpin ya belajar tentang psikotest nah itu masalah lagi disitu setelah belajar tambahin lagi dengan memoles orang itu dengan apa dengan menggunakan medsos udah lah yang jadinya tahik jadi roti maaf kasar ini yang jadi yang dari roti bisa dirubah jadi kotoran bisa dibuat dan sekarang ahli-ahlinya banyak banget tinggal siapa yang punya duit bayar kita mau ngapain bisa di-caden sampai selesai dari start sampai selesai maunya gimana itulah kalau kita bicara masalah kempinan jadi pemimpin itu memang aduh saya udah pernah jadi prajurit pernah ke Aceh pernah di Papua kemudian pernah dagang pernah jadi bupati kalau saya bicara ditanya saya sama orang tua saya yuk kalau pengalaman terberatmu apa saya jawab waullahu orang tua saya yang terberat adalah jadi pemimpin pada saat saya mimpin di Batang bukan pada saat saya beroperasi di Papua sana sendirian dan lain sebagainya enggak justru pada saat saya menjadi bupati dan memimpin di Batang padahal itu tumpah darah saya sendiri saya lahir di situ tanah saya saya injek saya besar saya makan gitu tapi jujur tapi jujur luar biasa pengalaman di sana pokoknya jos lah semantap pokoknya kemudian kenapa bisa terjadi kayak gini mari kita coba flashback ya pada saat zaman kerajaan siapa yang memimpin mereka pendekar-pendekar enggak ada yang dibuat enggak ada keturunan iya tapi keturunan memang orang yang sudah pengpengan berguru di gunung pada guru yang luar biasa kemudian turun gunung menjadi pesila tangguh bisa dia memimpin kemudian pada saat pasca kemerdekaan siapa yang memimpin muncul di sana kelihatan pada saat perang ada Panglima Sindar Sudirman ada Pangeran Diponegoro ada Pak Komarudin zaman kemerdekaan sama yang bertempur di Yogyakarta sama Pak Harta itu faktanya jelas pemimpin yang lahir memang dari perjuangan lah ini kalau sekarang kan bahaya kalau pemimpin bisa digawe atau bisa dibuat tadi ada yang terenai itu tadi yang disampaikan oleh Pak Edi pemimpin menciptakan follower nah pemimpin kok malah menciptakan follower Pak Edi nonsewo ya konsep pemimpin itu sebetulnya disekolahankan sudah dipelajari prinsip dan asas pemimpinan bahkan saya Wong Jowo ini di telinga saya dari orang tua saya itu jelas ngasih tahu yang ngarsosong trodo yang madia maunkarsa yang tupuri handayani ambek para marto waspodo perbawah seso gemi dan lain-lainnya kurang apa masalahnya yaitu psikotestnya memang bukan pemimpin dibuat kemudian dipoles lahir menjadi pemimpin sudah lah pasti akan keluar tabiat aslinya gak mungkin itu akan betul-betul figur menjadi pemimpin yang utuh gak akan mungkin keluar tabiat aslinya kalau orang jadi golehan ya dimanfaatkan orang lain nah disinilah bedanya antara pemimpin dan penguasa jadi pemimpin tidak semua orang bisa tapi jadi penguasa tidak bisa jadi penguasa tenang jadi penguasa asal si pengembalannya itu orang-orang kuat nah kalau sudah sampai situ mau ngomong apa Indonesia yang kaya raya katanya itu makanya jangan bicara masa depan mas Adi bicara sekarang kurang apa Indonesia ini saya begitu selesai dari batang mas Adi dan saudara-saudara sekalian saya berpetualang ke Cina maaf ya kalau ngomong Cina saya gak suka Cina ideologinya tapi kalau saya ngomong bagaimana mereka mensejahterakan rakyatnya saya acungi jempol dua tambah dua lagi sama kaki deh bagaimana mereka menyusun strategi untuk memakmurkan ekonomi rakyatnya itu dahjad luar biasa konsep dari mulai bangun sampai dia bisa menjual semula tertata rapi oleh pemerintah dan ingat ya 0% pajaknya bos sementara di kita membuat industri lagi matok tanah loh sudah ada yang datang biar masuk atau biar masuk barang dari luar negeri ke kita pajaknya tertinggi bukan tertinggi di Indonesia tertinggi di dunia kita ini orang 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 Indo kalau di pasar di Cina sana ini pengalaman saya kalau ditanya Indo dia ketawa kenapa ketawa dia menyampaikan pajakmu tertinggi kalau ada barang dari sini tapi ya gitulah faktanya jadi kalau mau ngomong tentang kepemimpinan bagaimana kepemimpin yang ideal jangan bicara yang akan datang atau masa depan bicara sekarang kalau saya ngomong sistem sekarang sekarang pemimpin mana yang dilahirkan dari lembaga pendidikan pemimpin mana yang dilahirkan dari pengalaman pemimpin mana yang dilahirkan di Indonesia sekarang dari kualitas betul-betul dalam keilmuan tapi sekarang kan pemimpin dibuat itu kan demokrasi mas cowok iya demokrasi tapi urutannya harus ada yang mengkaji dimorai dari psikotest tadi kalau kita mau bicara tentang pemimpin istilahnya prajurit dua prajurit yang terendah saja mau jadi pemimpin itu tes psikotest dan ada yang ada yang lulus ada yang tidak lah sekarang mau mimpin jadi bupati wali kota gubernus kalian presiden semuanya lulus psikotestnya hebat sekali hebat sekali berarti canggih-canggih dong itu orang-orang itu luar biasa tapi nilainya mana nilainya mana coba di open ke publik bener gak figur si ACB itu betul-betul dia pribadinya pribadi yang kuat dalam pemimpin ini kan gak makanya Pak Budi Pak Profesor Pak Budi sampaikan deh ke lemhanas sampaikan ke negara sana bagi siapa barang siapa yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin di Indonesia apakah itu bupati wali kota gubernur dan lain sebagainya dididik dulu di lemhanas sana tiga bulan atau enam bulan baru ijazahnya itu berlaku lulus atau tidak mantap itu sudah berapa menit ini terus kalau bicara tentang Indonesia sekarang konsepnya saya kebetulan sudah pernah ngalamin jadi bupati timbatang lima tahun tak kira jujur aja lah jadi bupati kita kira itu ya kayak saya pegang dagangan lah pegang perusahaan gitu to tapi ternyata lah lah luar biasa pemimpin itu kan sebetulnya kan memperbaiki yang tidak ada menjadi ada memperbarui yang kurang menjadi yang kurang bagus menjadi bagus membuat yang tidak ada menjadi ada dan lain sebagainya dan lain sebagainya dengan menggunakan nah ini dengan menggunakannya dengan menggunakan prinsip dan asas ekonomi dengan menggunakan dana APBD sekecil-kecilnya dimanfaatkan dipergunakan untuk manfaat rakyat yang sebesar-besarnya dan itu ada laporannya dan itu ada nilainya tingkatan-tingkatan benar gak bermanfaat atau tidak ada nah ini semua dikos tapi emang susah emang susah disana ada teman kita misalkan Pak DPR Pak DPR itu kan sebagai partner yang fungsinya sebetulnya adalah sebagai untuk pengawasi kita tapi pada hakikannya kan kadang-kadang kan kita kemana mereka kemana gak cukup pemimpin sekarang ini kayak saya yang saya alami hanya memberikan contoh atau berkorban sekalipun itu gak cukup contoh kecil lah saya janji 5 tahun gak akan minta mobil dinas harapan saya teman-teman yang lain itu ya gak minta mobil dinas tapi ya tetap aja dan saya tidak berkuasa gitu loh ha ha istav pokoknya top saya selama 5 tahun tidak mau memperbaiki rumah dinas dan tidak mau menambah aset di rumah dinas harapan saya memberikan contoh yang lainnya tapi ya bablas tidak bisa tapi itu pengalaman lah pengalaman harapan saya harapan saya ada duit dari Pemda untuk mensupat UMKM itu perlu pendampingan pedagang-pedagang handal perlu pendampingan ahli-ahli ekonomi ini poro-poro pendampingan yang dikasih jelas atau tidak aja emang kita mau ngecek satu persatu eh pokoknya top lah nggak tahu nanti hisap saya disana itu Masya Allah tapi saya niat saya harus baik masalah di belakang saya saya nggak bisa ngontrol Allah waduh tensi saya naik ini Mas Adi ya betul senyum iya dong sekarang udah gemuk lagi saya udah press lagi kata kata ibu saya tapi asik lah makanya kalau ada forum-forum kayak gini ini maaf ya maaf ya ilmu boleh buku itu boleh apa yang disebutkan dari Pak Adi itu tadi wah ilmu-ilmu udah tingkatan tinggi tapi fakta di lapangan itu luar biasa fakta di lapangan luar biasa lah kalau saya tanya Prof Budi yang ahli hukum pertanyaannya gini pertanyaan gini tapi ini dijawab dalam hati emang hukum dan kekuasaan di Indonesia ini menang mana ya hukum dan kekuasaan sementara yang melahirkan kekuasaan sekarang politik kalau ada pertanyaan politik dan hukum sekarang di Indonesia menang mana gak usah dijawab jawab dalam hati masing-masing aja sambil megang ini lah ini makanya Mas Adi jangan membuat apa ABW ABW itu untuk masa depan masa sekarang Indonesia butuh sekarang buat bukan nanti besok 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 itu besok harus kita udah uzur semua ini yang buat kayak gini kan ya orang-orang uzur juga gitu jadi bicara sekarang jangan bicara besok Indonesia butuh sekarang bukan butuh besok itu dari saya Mata Ruud luar biasa terima kasih sekali Pak Yoyok pas ini dan membara jangan menambah tensi tapi cukup memanaskan aja pada malam hari ini luar biasa ada pesan ke ABW bahwa sekarang pemimpinnya harus diwujudkan sekarang ya kedep yang kondisi sekarang harus dimunculkan selanjutnya pembicara yang ketiga yaitu Prof Budi Setiono Esos M. Paul Admin PhD ya beliau lahir di Banyuma 11 Oktober 1971 luar biasa 71 tapi sudah jadi profesor ini pasti nulisnya ini luar biasa ini cepat dan beliau sekarang menjabat wakil rektor satu Universitas Diponegoro Semarang kepada beliau Prof Budi Setiono sepenuhnya persilahkan 20 menit terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi ini yang saya senang dari Pak Yoyo itu selalu semangat dan konsisten dalam setiap ucapan dan tindakannya saya ingat betul kalau kita nyari pemimpin itu sebenarnya kayak Pak Yoyo ini living leader dia tidak tidak diragukan ketika dia jadi Bupati rumah dinas dia jarang menempati malah ngontra lalu yang menempati malah saya yang sering tidur jadi luar biasa Bupati tidak dapat apa-apa malah tekor itu beliau jadi memang tepat kalau dijadikan public figure dan role model untuk kepemimpinan di Indonesia makanya itu saya sebenarnya mengharapnya dulu itu dia harus dua periode agar batang itu bisa terkawal dan setelah itu bisa maju di tingkat provinsi maupun tingkat nasional tapi karena saking cintanya kepada rakyat ingin memberikan contoh yang baik terus kemudian tidak mau untuk dua periode tapi itulah pemimpin pemimpin itu adalah orang yang mau mengorbankan kesenangan dirinya untuk orang lain dan sebaliknya kalau bos itu orang yang suka mengambil kesenangan orang lain demi kepentingan dirinya sendirinya beliau ini bukan bos tetapi memang betul-betul seorang leader sehingga saya merasakan betul perubahan-perubahan yang dikerakkan oleh Pak Yoyo itu didukung oleh banyak sekali warga batang atau bahkan di seluruh Indonesia saya kira nah terkait dengan apa yang disampaikan apapun yang terjadi di negara kita itu sesungguhnya bukan sesuatu yang unik ini terjadi hanya di Indonesia ini korupsi seperti ini dan seterusnya keadaan di mana elit itu mempelkoto tadi Pak Yoyo menyampaikan antara hukum dengan politik itu lebih dominan mana sebenarnya tentu saja kalau saya menjawab lebih dominan politik dalam realita yang ada hukum itu menjadi alat kekuasaan daripada sebaliknya kekuasaan tunduk pada hukum di mana-mana tempat itu sebenarnya tidak unik ke Indonesia kalau kita mengajukan negara-negara lain situasi yang sama sebenarnya pernah terjadi atau sedang terjadi hanya saja memang ada negara-negara yang kemudian bisa mengeksesai persoalan itu dengan baik dan ada negara-negara yang sampai sekarang itu belum berhasil mengatasi di klima kekuasaan dan supremasi hukum itu sehingga kemudian belum sampai mereka kepada satu tata kelolaan negara yang bisa kita andalkan atau bisa mereka andalkan saya ingin berbagi sedikit juga begini mohon maaf ini saya tidak bisa share PPT karena laptop tadi saya sudah sampaikan tiba-tiba kita sering mengajar kepada atau melihat secara silau terhadap perjalanan negara Eropa sampai sekarang ini kita di dalam berbagai macam benchmark itu kan Eropa menjadikan tolo ukur kalau kita ingin begini belajarlah Eropa atau negara-negara subsequens dari Eropa seperti Amerika Kanada Australia dan seterusnya termasuk saya ketika ingin membangun konstruksi intelektual kan terpaksa juga harus nyari biasiswa ke sana kemari termasuk ke Australia itu kita sering berpikir mengapa negara-negara Eropa itu bisa semaju sekarang dan kemudian turunan dari pemikiran itu adalah apakah mereka ini adalah merupakan ras-ras terpilih ras-ras yang memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dunia atau sebenarnya apa lalu bahkan sampai ke appearance kadang-kadang kita berpikir kenapa orang-orang Eropa atau secara umum turunan dari bule itu lebih good looking dibandingkan dengan katakanlah wajah kita yang sering buram-burem seperti kita ini saya itu kadang heran dulu pertama kali ke Australia itu ketika saya S2 itu melihat supir bis kota itu gantengnya seperti bintang film saya sampai heran wah ini kalau orang di Indonesia itu pasti jadi bintang rebutan jadi bintang sinetron atau bintang film di Adelaide itu jadi supir bis kota atau supir taksi jadi appearance dari orang-orang Eropa pada umumnya atau orang bule pada umumnya itu kan kelihatan lebih superior nah sehingga di dalam hati kecil saya itu juga dulu itu sering bertanya bertanya apakah orang Eropa itu memang apakah baik desain oleh Tuhan itu disuruh untuk memimpin dunia nah setelah saya itu berkeliling kesana kemari saya banyak sekali berkunjung ke negara-negara di dunia ini mungkin sekitar 30-an barangkali 28 apalagi tidak dan terus kemudian saya juga lama tinggal di berbagai macam negara itu kesimpulan saya ternyata tidak negara-negara Eropa itu dalam aspek yang sangat pendek itu dari appearance tadi negara-negara Eropa mengapa mereka itu wajahnya terus good looking ternyata itu bukan dari dulu good looking kalau kita melihat film-film Eropa di abad 1920 20 barangkali 19 belum ada film tapi di awal-awal manusia itu bisa menciptakan film wajah orang Eropa itu juga tidak seganteng dan semolek sekarang ini tidak secantik sekarang ini sehingga bahwa kalau kesimpulan orang Eropa itu good looking karena itu merupakan gen itu ternyata jawabannya tidak nanti saya akan bisa ceritakan berikutnya tetapi kita bisa mengambil komparasi juga misalnya Korea Selatan Korea Selatan dan Korea Utara itu sama-sama rasnya Korea nenek moyangnya sama persis tapi kalau kita lihat saya kebetulan pernah berkunjung kedua-duanya baik Korea Utara maupun Korea Selatan Korea Utara saya hanya beberapa jam tapi saya bergaul dengan beberapa orang di sana ketika saya riset itu lalu kemudian di Korea Selatan saya lama juga mengatakan kegiatan riset di sana wajah orang Korea Selatan itu berbeda dengan Korea Utara walaupun mereka gennya sama persis itu tidak ada bedanya sama sekali bukan karena Korea Selatan itu diinfiltrasi genetika dari ras lain itu tidak rasnya sama persis tetapi appearance orang Korea Selatan itu lebih good looking dibandingkan dengan Korea Utara nah pertanyaannya sekarang termasuk juga di dalam konteks kemajuan negaranya tata tertib tata kelola hukumnya tadi seperti Pak Yoyo sudah sampaikan bagaimana sebenarnya di negara-negara maju mereka bisa mengatasi persoalan dominasi politik atas hukum menjadi sebaliknya dominasi hukum atas politik dan menciptakan berbagai macam ketertiban yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan negara yang tidak nah dari situ kesimpulan saya terhadap pertanyaan pertama apakah ras yang kelihatan maju itu adalah merupakan ras superior dibandingkan yang tidak jawabannya adalah bukan bukan itu bukan Tuhan menentukan Eropa memimpin Jepang memimpin atau Korea Selatan memimpin itu tidak tetapi atas dasar kesadaran dan perjuangan dari orang-orang di negara tersebut untuk mencapai satu derajat keteraturan tertentu dan kesejahteraan tertentu sehingga nanti ini merupakan tantangan yang harus juga kita kelurakan bagaimana supaya Indonesia itu juga bisa memiliki konsepsi sebagaimana negara-negara maju nah kadang-kadang kita itu sebenarnya dahulu itu sudah pernah diajarkan oleh nenek moyang kita misalnya Prof. Supomo di dalam sidang BPUBKI itu mengamanahkan ketika ada perdebatan negara kita itu akan dibentuk sebagai negara apa Prof. Supomo itu mengusulkan supaya Indonesia itu dibuat sebagai negara integralistik negara integralistik itu seperti satu organisme tunggal yang memiliki berbagai macam spare part atau berbagai macam organ ada mata telinga rambut kaki tangan masing-masing berbeda jenis bentuknya masing-masing berbeda fungsi dan posisinya tetapi kesemuanya itu terintegrasi di dalam satu kesatuan organik yang pada akhirnya ketentraman ketertiban keraselarasan harmoni sosial itu tumbuh dan menjadikan bangsa itu lebih akseleratif ini yang sebenarnya menjadi kunci di Eropa saya sering mengibaratkan Indonesia itu sama juga dengan Eropa kalau diibaratkan seperti sepeda itu ada roda ada stang ada lampu ada saddle dan seterusnya hanya saja di Eropa keseluruhan spare part itu itu sudah nyambung satu sama lain roda nyambung dengan stang stang nyambung dengan lampu dan seterusnya lalu saddle juga tidak ada satupun subsystem atau juga spare part atau unit yang bekerja sendirian tanpa tahu tanpa memisahkan atau tanpa memiliki keterkaitan dengan unit lain di Indonesia sebenarnya kita semuanya sebenarnya punya semua sektor-sektor subsektor semua itu selengkap di negara-negara Eropa hanya saja kita belum terintegralisasikan antara subsystem itu yang menyebabkan setiap sistem itu jalan sendiri-sendiri pendidikan keterangan kekerjaan kesehatan semuanya itu asik dengan dirinya sendiri dan menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun tapi yang terjadi adalah rodanya menjadi sangat besar lampunya menjadi sangat kinclong halus tangnya itu menjadi meling-meling saddle-nya menjadi empuk tapi tidak terpadu satu sama lain sehingga kemudian roda dan apa yang ada mestinya di spare part sepeda itu tidak saling mendukung dan akhirnya sepeda itu tidak terbentuk sebagai satu kesatuan terintegrasi dan tidak kemana-mana kita longgrok di situ seluruh nah di Eropa ini untuk trajektori kita di dalam membentuk bagaimana kepemimpinan sekarang menurut Mas Yoyo yang akan datang itu tumbuh sebenarnya kan baru di abad pertengahan abad 17-18 sebelumnya itu dinasti kekuasaan Islam tapi Eropa baru tumbuh itu sekitar abad 18 ke sini nah yang menjadi kunci di Eropa itu adalah munculnya kesadaran rasionalistik dan logical serta critical insight logical itu artinya mengemas segala sesuatu di dalam konstruksi yang logis yang logis dan kemudian juga kritis kritis itu artinya selalu mencari hal yang terbaik diantara yang sudah ada kalau aqua misalnya botolnya seperti itu bisakah kita membuat botol yang lebih baik dari aqua yang sekarang kalau mobil bentuknya seperti ini efisiensi bahan bakarnya seperti itu bisakah kita membuat mobil yang lebih baik dari itu kalau sistem hukum sekarang ini mengakibatkan begini-begitu bisakah kita membuat sistem hukum yang lebih baik dari itu dan seterusnya itu logical dan critical kemudian rasional itu mengkonsepsikan bahwa segala sesuatu itu harus bisa dicerna secara logis dan rasional jadi misalnya kenapa orang miskin kenapa ada orang good looking kenapa ada orang sakit itu bukan menjawab berdasarkan superstition berdasarkan klinik tetapi berdasarkan kepada satu konsepsi perencanaan evaluasi monitoring feedback dan seterusnya jadi sering saya mengajarkan kepada mahasiswa saya Anda itu ingin menjadi apa dan berapa lama Anda hidup 70 tahun 80 tahun lalu kemudian di dalam jangka waktu yang selama itu Anda itu ingin memiliki prestasi apa dan kemudian untuk bisa mencapai prestasi itu derivat apa yang harus Anda tempuh dalam kurun waktu 5 tahun dalam kurun waktu 10 tahun dan seterusnya lalu kemudian di derivat untuk mencapai prestasi 5 tahunan itu apa yang harus Anda kerjakan setiap tahun setiap bulan setiap minggu setiap hari setiap jam setiap detik nah itu diajarkan oleh pendidikan di Eropa saya ingat betul anak saya ketika dia ikut sekolah di Australia itu diajarkan oleh sekolahnya target kamu sekolah ini apa lalu kemudian target kamu tahun ini apa lalu untuk bisa mencapai target itu berapa buku yang harus kamu baca berapa hari kapan kamu membaca buku lalu tugas-tugas apa yang kamu kerjakan sehingga setiap hari itu dalam jangka waktu 1 tahun si anak itu sudah memiliki jadwal yang ketat sehingga kenapa kita kalau berhubungan dengan orang bule kadang-kadang sangat sulit untuk bisa bertemu langsung tidak seperti kita ingin ketemu dengan teman tidak janjian langsung bisa bertemu disana tidak mungkin kenapa karena jadwalnya itu sudah rigid itu yang dimaksud sebagai rasionalisme rasionalistik sampai pada misalnya pergaulan kalau di Indonesia orang menikah itu yang diundang bisa ribuan kalau di Eropa atau di Australia yang saya tahu itu menikah itu paling-paling yang diundang maksimal 30 atau bahkan atau mungkin kurang dari itu atau mungkin kalau yang pejabat tertentu atau artis bisa 50 tapi tidak mungkin lebih dari 100 kenapa karena kalau kita itu memiliki teman terlalu banyak teman itu adalah orang yang berhubungan dengan kita melibatkan emosi ketika ulang tahun sakit meninggal menikahkan anak dan selesai kita harus hadir itu akan membebani beban kita jadi kebanyakan hubungan yang ada di negara-negara barat interaksinya itu kan kolegial hubungannya itu terbatas pada situasi yang dibutuhkan pada saat itu tidak bersifat selama-lamanya tempat kita itu kan friends itu forever sehingga kemudian beban sosial kita kadang-kadang itu melebihi kapasitas pribadi kita untuk menyelesaikan disitulah masalahnya sehingga kemudian negara kita banyak orang korupsi korupsi itu bukan karena kita itu mengkonsumsi apa yang dikorupsi tetapi karena beban sosial yang berat itu dengan konstituenya dengan orang satu desanya dengan kerabatnya dengan temannya dan seterusnya yang ingin membahagiakan semua orang tujuannya baik tapi dengan cara yang korup nah ini menjadi masalah bagi kita nah kalau kita mau sebenarnya apakah Eropa tidak pernah mengalami hal seperti kita saya membaca buku tentang perjalanan kemajuan Eropa itu laporan beverage di Inggris misalnya itu di tahun 1940 saja itu masih banyak sekali bahkan 40% penduduk Inggris itu miskin dan mereka tidak bisa segedar untuk mengkonsumsi makanan yang layak untuk hidup kilo kalori mereka juga sangat kurang sehingga wajahnya itu tirus tipis-tipis dan seterusnya apalagi ketika Great Depression melanda itu mereka sangat sengsara sekali lebih bagus kondisi kita sekarang ini tetapi mereka bisa mengatasi itu dengan membuat sistem jaminan sosial dengan negara membuat satu garis di mana semua orang itu diperkirakan bisa hidup layak misalnya orang konsumsi berapa kilo kalori hidup di berapa meter persegi menyewa rumah misalnya katakanlah satu tahun dibutuhkan uang 30 juta per orang maka itulah garis kesejahteraan bagi orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan 30 juta negara memberikan subsidi sampai titik 30 juta itu kalau orang misalnya hanya pendapatkan 15 juta berarti negara itu memberikan subsidi 15 juta sisanya dan seterusnya kalau 20 berarti tambahin 10 juta dan seterusnya nah kemudian bagi orang yang berpenghasilan di atas garis kesejahteraan itu negara memperlakukan pajak progresif sehingga ada distribution of wealth yang menyebabkan semua orang itu wajahnya menjadi berubah tidak stres seperti kita kenapa? karena negara menjamin kebutuhan paling tidak kebutuhan dasar sandang, pangan, papan kesejahteraan, pendidikan itu tidak perlu khawatir bagaimana kalau anak yang sakit sekolah bagaimana kalau tidak bisa sewa rumah itu tidak ada dalam benak bahwa sadar mereka mereka sudah terbebas dari kebutuhan dasar itu dengan garis kesejahteraan itu nah itulah yang merubah wajah orang barat yang dulunya tirus Anda lihat di televisi-televisi zaman kita kecil itu mungkin angkatkan saya Pak Yoyo Pak Edi itu pernah melihat film Little Messi itu ya wajah orang barat itu kan ya tetap sengsara seperti kita ya wajahnya itu tirus, jelek tapi sekarang ini sudah sangat berubah kalau kita ke negara-negara barat sudah sangat ganteng-ganteng cantik-cantik nah itu bukan karena genetika sekali lagi tetapi karena konsep integratif welfare system yang dibangun oleh mereka sehingga kemudian wajah mereka menjadi tidak khawatir tidak stres dan kemudian muncul aroma good looking itu termasuk di Jepang termasuk juga di Korea Selatan ya itu adalah satu hal yang mungkin bisa kita tiru trajektorinya nah kemudian ini kalau kita bicara tadi juga sudah disinggung oleh Pak Edi maupun Pak Yoyo tentang demokrasi yang sekarang ini kita pilih sebagai jalan untuk mengelola negara ini dimana sebenarnya kenapa negara kita itu belum juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan opportunity dari penyelenggaraan demokrasi itu untuk kepentingan rakyat sendiri sebenarnya tidak juga dengan demokrasi yang kita belajar cara mengatasi konflik itu menggunakan sistem kelembagaan itu kita juga sebenarnya sudah menikmati beberapa dimensi demokrasi itu memang belum sempurna misalnya apa misalnya dalam konteks konflik resolution kita ingat dan mendahulu awal-awal reformasi atau jauh sebelum reformasi itu yang namanya konflik sosial itu sangat berat terjadi kita ingat betul misalnya konflik Ambon poso dan seterusnya lalu kemudian juga konflik antara partai terjadi pada ketua penuluh masing-masing partai itu di jalan penalkotnya dicopotin di kekir-kekir sekarang sudah relatif hilang kekerasan-kekerasan itu dan itu tentu saja adalah akibat dari praktek demokrasi yang melembaga tugas kita memang harus memperbaiki demokrasi itu terlepas dari kekurangan dan kelebihannya saya kira demokrasi itu kan tidak bisa itu kan merupakan seperti mana alat ballpoint terus kemudian menurut saya kemudian pisau dan seterusnya tergantung siapa yang memakai tidak bisa kemudian karena demokrasi kekurang pada aspek tertentu lalu kita anggap itu totally wrong misalnya ya tidak seperti itu juga sama hanya mungkin juga dengan totalitarianisme apakah itu kerajaan kekalifahan dan seterusnya itu tentu saja adalah masing-masing aktornya yang harus memiliki kapasitas kemampuan kredo yang memungkinkan segala sesuatu yang ada di dalam perangkat itu dimanfaatkan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan hukum-hukum alam hukum-hukum yang disepakati bersama sehingga kemudian yang menjadi persoalan kalau memang demokrasi ini atau bentuk lain termasuk juga mungkin notoritarisme kekalifahan atau apapun yang dipilih itu harus dipastikan aktor-aktor yang menggunakan utilitas kekuasaan itu memiliki kompetensi jangan sampai ada pisau dimiliki orang yang tidak bisa menggunakan pisau dipakai sembarangan membunuh orang dan seterusnya nah di dalam konteks demokrasi yang menjadi kunci itu kan kedaulatan rakyat sehingga rakyat yang harusnya yang memiliki kedaulatan itulah yang mestinya memiliki standar kompetensi tertentu nah ini kita juga bisa belajar di proses trajektori di Eropa dengan nanti mungkin kalau ada waktu bisa kita diskusikan yang penting sebenarnya di dalam demokrasi itu salah satu variable yang menentukan adalah GDP perkapita tadi atau pendapatan perkapita dari rakyat selama rakyat itu tidak memiliki pendapatan perkapita yang mencukupi untuk bisa hidup sejahtera selama itu dia akan memiliki budaya politik parokial atau panggung bantel kaula di dalam sistem politik kalau dalam sistem politik ini ada tiga budaya politik parokial kaula partisipan parokial itu adalah orang yang sama sekali tidak mau peduli kepada politik karena dirinya setiap hari masih menderita atau khawatir darah perbutuhan dasar primer sandang bangan papan kesedaran pendidikan parokial kaula ada keperluan kepada politik tetapi belum ada stabilitas sehingga mereka itu bekerja dalam aktivitas politik tetapi bekerja yang parsial seperti buzzer buzzer itu kan orang yang melek politik tetapi dia karena tidak punya kepastian terhadap masa depan bisanya menjadi buzzer kemudian dia menggunakan kemampuan buzzerisme itu untuk kontrak sana kemari siapa yang kasih uang dia mau membuat hoax membuat berita palsu membuat kekacauan informasi dan seterusnya nah parokial kaula itu terjadi parokial kalau pendapatan berkapita di bawah 3.000 USD setelah teoretik kaula itu kalau sudah sampai 10.000 USD baru bisa menjadi participant artinya menjadi orang yang free bebas untuk mendeterminasi siapa pemimpin bahkan dialah yang nanti akan memberikan sangung modal kepada calon-calon pemimpin untuk maju itu kalau sudah di atas 10.000 USD pendapatan berkapita kita sekarang masih 3.500 sehingga kita itu di dalam konteks pembangunan politik masih berada pada tahap kaula yang tahap partisipasinya itu menjadi seperti buzzer itu nah ini menjadi PR kita ke depan kalau kita ingin menjadikan demokrasi ini sebagai alat di dalam kita mengelola negara maka mau tidak mau itu GDP per kapita kita itu harus di atas 10.000 nah Eropa bagaimana Eropa itu bisa memberikan lompatan dengan membuat garis kesejahteraan itu jadi dengan garis kesejahteraan maka dipastikan semua orang itu bisa melampaui derajat apa namanya itu derajat budaya politik partisipan kalau di Australia misalnya itu garis 22.000 Australian Dollar kalau itu di tahun 2011 kami itu pulang dari Australia itu batasnya sekitar 22.000 Australian Dollar nah kalau ada warga negara kurang dari jumlah itu maka negara itu yang memberikan subsidi sampai ke detik itu dan selebihnya mereka yang berlebih pendapatannya negara melakukan pajak progresif nah dengan demikian ada lompatan di mana warga negara itu betul-betul menjadi orang yang berdaulat karena dia tidak memperdulikan lagi misalnya kalau nyoblos harus kehilangan pendapatan dan seterusnya nah masih berapa menit Mas Moderator sudah kelewat 4 menit Bapak oke kalau begitu mungkin kita diskusi saja ya itu intinya menurut saya kita tidak perlu pesimis dengan masa depan negara kita bahwa negara lain kalau saya membaca sejarah Korea Selatan sejarah Taiwan sejarah Cina bahkan yang tadi diceritakan Mas Yoyo Jepang itu dulu itu juga mengalami persoalan-persoalan yang seperti kita alami atau bahkan lebih komikatif Cina sebelum tahun 2000 kita melihat foto-fotonya itu Beijing isinya itu sepeda ondak ya kan tetapi sekarang kalau kita pergi ke Beijing isinya mobil-mobil mewah nah itu tentu saja kita bisa meneru trajektor-trajektori seperti yang dialami oleh negara-negara saya kira demikian Maturnaun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa terima kasih Prof. Budi Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara DADD sekalian mahasiswa dan para pemuda sekalian pembicara tiga pembicara sudah menyampaikan pemaparannya sebelumnya saya perlu ingatkan bagi saudara-saudara yang menginginkan sertifikat dan juga tidak menginginkan sertifikat mohon untuk bisa mengisi link absen yang ada di chat dari URAIN ini kita banyak mengambil pelajaran ya ada benang merah dari tiga pembicara ini ternyata pemimpin itu tidak dilahirkan atau tidak bukan paketan dari sang maha puasa tapi disadari dan diperjuangkan tiga-tiganya juga menyampaikan itu kemudian ada satu fenomena-fenomena akhir dari yang disampaikan Prof. Budi tentang Basir ini Basir itu bikin puyeng tujuh geliling ini ternyata mereka sangat cerdas berpolitik dan biasanya isi-isi yang diangkat itu justru sangat sensitif gitu ya dan ada solusi yang disampaikan oleh Prof. Budi bahwa kita itu kemudian mengedepankan ataupun mengangkat rasionalitas di dalam berinteraksi sosial tapi ada sedikit masalah ini Prof. Budi di apa namanya umat islam indonesia itu sangat populer hati Rasulullah yang menyampaikan jadi semakin banyak menjalin jilaturohim itu dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rizkinya barangkali ya menjalin jilaturohim itu ada dampak sosial itu nah barangkali ada solusi di tengah konstruk sosial seperti ini barangkali ada model demokrasi seperti apa atau pengendalian seperti apa yang akan bisa kita perjuangkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memang tidak berorientasi kepada pribadi atau golongan tapi juga mensejahterakan perraga kira-kira perjuangannya begitu ya kira-kira baik luar biasa ini panas sekali pembicaraannya sudah sampai kebizer dan saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara di sekalian yang mau bertanya kami persilakan yang live silakan dan juga ada juga yang silakan mau menyampaikan di chat yang di chat itu belum ada jadi hanya satu sudah terjawab karena menanyakan ABW singkatan apa sudah dijawab boleh Pak Edithar di chat jadi apa namanya kami persilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan atau pernyataan ataupun bahkan penguatannya kami persilakan silakan untuk Bapak Ibu Saudara Supari mana Pak Supari tadi halo Pak Ratno Pak Ratno Mahdi itu sudah raise hand oh iya itu Pak Ratno Mahdi Haris ini diperkenalkan dari mana kemudian dari apa namanya profesional atau dari latar belakang Pak Ratno halo iya siap Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi disitu oke ini persilakan perkenalkan dulu Pak iya siap Pak siap Pak Sofa saya sudah tertera di Surat Nomah di Haris profesi sebagai guru Pak di mana Bapak di Sumatera Selatan Pak asli pemalang Pak luar biasa ya pemalang sampai ke Sumatera Selatan ya guru SMP atau SMA SMA Bapak guru sejarah sejarah luar biasa kami persilakan terima kasih Pak moderator Pak Sofa dan Pak Pro Budi Pak Yoyo Mas Edy kalau saya panggil ya kalaupun tidak ingat saya Alhamdulillah memang saya bukan celebrity saya di di pelosok sana ya di Nusantara oke terima kasih jadi sesungnya sangat menarik ini pembicaraan malam ini sangat kental apa namanya ilmiahnya tetapi juga Pak Yoyo tadi dengan apa ya bahasa padanya begitu Pak walaupun saya orang pemalang saya waktu Pak Yoyo menjadi bupati cukup merekam Pak nah oleh karena itu pertama tadi Pak Yoyo dengan apa namanya ya kalau bahasa saya vulgar pokoknya saya nyerah nggak mau dua perode dan lain sebagainya prinsip saya dalam apa ini namanya mengikuti sebagai warga negara yang baik saya masih meyakini betul bahwa Indonesia itu masih banyak orang-orang baik seperti Pak Yoyo sekaligus memiliki kemampuan leadership yang tanda petik mumpunilah begitu saya mohon pencerahan Pak Yoyo kenapa nggak mau melanjutkan sebagaimana tadi propudi untuk dua periode ya ini kan kalau Bapak tadi nggak sepakat masa depan ini sekarang itu harus ditolong ini Pak negara yang kedua mungkin ya boleh Pak Yoyo boleh propudi boleh Mas Eji ini mumpung forum ilmiah tanda petik walaupun virtual apakah benar keadaan negara ini masih dalam kendali pihak lain kalau saya meminjam istilah Pak Maaf Pak Gatot itu semacam apa ya proksi begitu ya dalam kendali orang yang notabene sudah muncul kok bahwa kita dalam kendali oligarki gitu kan jadi oleh karena itu kan solusinya ini panjang ini Mas Dar Moyo saya agak sedikit menangkap nih ini forum forum kayak gini itu perlu diperbanyak karena adalah pendidikan publik untuk yang tadinya nggak tahu jadi agak melek yang didusun tadinya jadi agak ada strum sedikit jadi dua saja dua poin tadi pertama kita mesti secingkros sambil selalu optimis bahwa banyak sekali orang seperti Pak Pak Yoyo tetapi kan kita juga tidak bisa menutupi bahwa orang baik orang berpotensi itu kalah dengan uang orang sekarang saya sedih kalau di diri saya untuk jadi kakek saja di atas 500 sampai 1 M ini kan bukan rahasia lagi tapi mohon semuanya pencerahan Bapak baik Pak Yoyo Pro Budi maupun sahabat saya yang hebat terima kasih terima kasih harap selamat berkarya di Sumatera sana jauh kami persilahkan yang kedua Pak Separi yang sudah siap on camp terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 yang terhormati Pro Budi Pak Yoyo Pak Edy juga senior kami Bapak Teguh Suherdi serta hadirin sekalian menarik sekali yang sudah disampaikan oleh para pembicara saya sendiri melihat perkembangan rekrutmen kepemimpinan nasional saat ini menurut saya ada sisi positifnya kalau tadi mungkin Pak Yoyo banyak pesimisnya sisi positifnya menurut saya belakangan ini nampaknya menjadi tren bahwa kepemimpinan itu masyarakat mengapresiasi prestasi misalnya yang jadi gubernur itu umumnya adalah para bupati atau wali kota yang berprestasi yang menjadi presiden adalah para gubernur yang berprestasi ini kalau ternyata yang begitu menurut saya positif terlepas bahwa prestasi itu ada yang dipoles dan lain sebagainya gitu ya permainan media dan seterusnya nah makanya perlu ada standar-standar prestasi nah kalau tren ini terus saya kira positif dengan catatan bahwa rakyat berjahul suaranya itu nah tadi problem terhadap kualitas demokrasi yang disampaikan oleh Prabu ini sekarang yang nampaknya menjadi problem kita saat ini nah salah satu solusinya ya mungkin memperluas pendidikan politik seperti ini tapi ini kan sebuah kerja yang sangat yang sangat berat dan besar maka apa mempromosikan para talon pemimpin bangsa yang berprestasi tadi itu menurut saya itu langkah langkah terbaik kita untuk saat ini bisa kita tempuh di tengah situasi konsolidasi demokrasi negara kita yang masih terkendala dengan apa itu ekonomi kita yang belum maaf mohon maaf ini mohon untuk ditanggapi pendapat saya mempromosikan gitu ya oke Pak Supari belum perkenalan ini saya sama Supari tinggal dikendal saya guru saya guru sama dengan tadi guru di tengah hutan ini dari pulau sautan oh iya satu lagi yang saya agak keberatan dengan kalimatnya Pak Yoyok tadi seolah-olah lembaga pendidikan itu tidak berkontribusi untuk melahirkan para pemimpin wah ini kami selalu guru ini jadi kalau dibalik mana ada pemimpin yang tidak dilahirkan tidak tidak ada kontribusinya oleh dunia itu terima kasih begitu oke sudah terima kasih Pak Supari oke satu lagi berenggali yang langsung on air kami persilahkan satu lagi Pak Anafi Monggo ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua pembicara Prof. Putih Pak Yoyok Mas Edy dan disini saya mau bicara ke apa pekewoh karena ada senior saya Pak Teguswa ada juniornya juga loh Pak Anafi begini ini pembicara ini dari tiga sisi yang berbeda tapi saling melengkapi gitu jadi kalau Mas 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 itu sebagai seorang motivator, maka dia akan memberikan sesuatu yang sangat idealis sekali. Tetapi ini tentunya ketika di lapangan itu justru yang terjadi seperti Pak Yoyok tadi, realita yang terjadi pada dirinya, sehingga tadi pertama kali membuka langsung mengkontormasi jadi tidak ada itu masa depan, pikirkan sekarang lah, karena Pak Yoyok ini menghadapi realita yang dia dihadapi, experience yang ada. Kalau Mas Budi ini ilmunya luar biasa, jadi memang cocok malam ini kalau yang mendengarkan mahasiswa, semuanya itu wajib untuk disatat. Nah pengalaman, saya malam ini seharusnya disampaikan Mas Edy tadi cukup, tetapi mungkin karena waktunya nggak ada, itu yang dikomplain oleh Mas Supari tadi benar, malam ini tidak dicantumkan, ini pendapat saya tadi yang ketiga pembicara itu, pemimpin yang diinginkan itu ada pembekalan sejak dini atau tidak, dan sebagainya. Tidak seperti yang terjadi pada Pak Yoyok yang instan tadi, karena mungkin benturan-benturan yang ada, sehingga idealita yang seperti disampaikan Mas Edy itu tidak mungkin akan bisa tercapai kalau sudah mengalami realitas seperti Pak Yoyok. Sedangkan yang disampaikan Mas Prof Budi tadi adalah teori-teori yang beliau sangat banyak mengkaji kemana-mana, tetapi Mas Prof Budi mungkin perlu itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Ratno. Ya Mas Ratno, selamat malam Mas Ratno, selama kita berkomunikasi. Jadi Mas Ratno ini sebagai pemilik sebuah yayasan, bukan sekedar guru SMA itu, di sana ada trafik Qur'annya juga. Maka saya, pengalaman saya pribadi, ini Pak Yoyok, Pak Edy Darmel, dan Prof Budi, itu dari ketiga tadi itu, ini bisa menyatu yang terjadi di kepemimpinan tadi yang saya lihat itu, memimpinan sebuah negara, sebuah pemerintahan daerah, bupati, tetapi kepemimpinan itu lebih luas. Dan minta maaf, ini lebih saya singkat saja bahwa ada keterpaduan keilmuan yang seperti dimiliki Pak Prof Budi, kemudian ada motivasi yang seperti Mas Edy Darmel, juga Pak Yoyok tadi, ini terjadi yang saya alami. Di swasta itu, ternyata karyawan, minta maaf saya berpindah beberapa cabang, sampai 12 cabang itu, bahwa kekuasaan itu sangat dominan untuk menentukan sebuah, terciptanya sebuah kepemimpinan yang ada, tetapi kekuasaan itu juga ditentukan oleh pribadi dari pemimpinnya. Dan kepribadian dari pemimpinnya itu adalah ditunjang dari keilmuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Ini yang nyata terjadi kepemimpinan secara utuh. Jadi betul Pak Yoyok tadi, realitas seperti itu, maka orientasinya bisa dibaca di situ adalah kekuasaan pasti. Dan uang yang ada di situ yang bisa mengendalikan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Nah Mas Edy Darmel dengan idealitanya yang ada, itu bisa melengkapi lagi di situ. Kemudian keilmuan yang dimiliki oleh Prof Budi tadi, juga ini akan lebih melengkapi lagi. Ini realita yang terjadi apabila itu dipadukan sangat-sangat bagus sekali. Minta maaf, saya mencontohkan diri saya sendiri gitu. Ketika saya memegang sebuah cabang, dibangun dari awal dengan karyawan baru dan sebagainya, ternyata lebih mudah dibentuk daripada saya pegang sebuah cabang ataupun dealer itu, yang sudah lama berdiri dan sudah yang dialami oleh Pak Yoyok tadi, sulit untuk dirubah. Dijelaskan mohon Pak Nafi cabang apa Pak Nafi? Ya, walaupun ini jangan dilihat komoditinya, tapi adalah saya melihat kepemimpinan ini. Jadi dengan kita memiliki ilmu, kemudian kekuasaan, dan tentunya kita juga bisa menjadi uswa itu, justru kepemimpinan akan berhasil di situ. Sehingga yang minta maaf yang disampaikan oleh Pak Yoyok tadi, nggak usah bicara masa depan itu, itu real. Karena Pak Yoyok orientasinya itu realitas ya. Karena kekuasaan dan uang yang mengendalikan pemerintahan tersebut atau pada saat menjadi bupati. Nah, Mas Edi Darmo ya, karena itu adalah dia memotivasi. Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Kemudian Pak Budi tadi ilmunya sangat luas sekali, tapi itu sangat cocok apabila diimplementasikan. Jadi intinya saya menambahkan di sini bahwa yang dibahas pada malam hari ini, seakan-akan pemimpin itu adalah, yang dibahas pada malam hari ini adalah memimpin sebuah pemerintahan dan sebagainya. Walau pemimpin itu ada di mana-mana, dan itu harus dimiliki tadi. Tiga pembicara ini sangat-sangat saling melengkapi. Jadi harus memiliki jiwa untuk uswah tadi, sehingga ini perlu pendidikan, tidak bisa instan. Dan ketika menghadapi realitas seperti Pak Yoyok tadi, tidak mengutih arus, tapi kita bisa menciptakan sistem di situ. Dan sistem itu adalah tadi sudah digambarkan oleh Prof Budi, seperti apa saja perjalanannya itu. Itu saja, jadi saya garisbawahi, pemimpin yang berhasil adalah dia itu sebagai uswah, dan uswah ini perlu pendidikan seperti Mas Pari tadi, kemudian dia itu juga memiliki kemampuan leadership yang dimiliki oleh Pak Yoyok tadi. Tapi Pak Yoyok karena tidak memiliki kemampuan, ikut arus yang ada, dan dilengkapi harus memiliki ilmu yang lengkap, seperti yang disampaikan Prof Budi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembicara ketiga, sudah mengulas sektor bisnis. Ini karena Pak Anafi yang saya kenal itu banyak sekali berpindah-pindah cabang di Astra International, sudah melang-lang buana di berbagai cabang. Kalau tidak salah, kalau salah ya dibetulkan. Mohon maaf. Ada yang lebih berhasil, lebih berpengalaman dan sebagainya, tapi jarang mau menyampaikan, Pak Teguh Suwati diberi waktu. Oke, Pak Teguh nanti di sesi akhir setelah ini selesai. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita sepakati waktunya sampai pukul 21.30. Ini sudah pukul 21.06. Jadi, mohon tanggapan, ini pertanyaan sudah masuk. Tadi dari Pak Retno Aris, kemudian Mas Supari, kemudian Pak Hanafi, dan ini ada di chatroom itu, ada dari Mas Rahmat Bogor. Jadi, yang disampaikan oleh pembicaraan tadi, semuanya bersifat normatif. Padahal kondisi negara yang kritis dan juga masyarakat sekarang juga sangat kritis. Bagaimana model kepemimpinan sekarang ini yang bersifat lebih praktis, gitu ya. Ini dari yang chatroom. Jadi, totalnya ada pertanyaan, ada empat orang, ya. Mas Haris itu intinya adalah bagaimana negara ini harus ditolong, kemudian apakah masih dikuasai oligarki, kemudian untuk Mas Suparinya adalah bagaimana mempromosikan kepala daerah yang memang sudah berprestasi, gitu ya. Dan Pak Hanafi adalah profil kepemimpinan ataupun leadership yang berhasil tidak hanya di sektor politik, namun juga di sektor wira usaha, gitu ya, dari perpaduan ini. Mohon pembicara mulai dari Pak Aidi dulu, kami persilahkan. Minta, Pak Aidi. Oke, terima kasih, Mas Sofa. Mas Siti, gini, Pak. Pak Teguh, Pak Teguh. Silahkan, Pak Teguh. Oh, ya. Pak Teguh. Maksud saya nanti untuk bagian akhirnya, ya. Bagian akhir penutupnya. Tapi, Pak Teguh, sekarang kalau memang mau dipersilahkan, Pak Teguh, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulu, Pak Teguh, karena belum semuanya. Saya Teguh Suarty, temannya Pak Yoyo dari Mbatang, Mas Hanabi, dan Mas Edi Dermoyo. Sekarang tinggal di Kondok Pesantren, Tezaka, Mbatang. Pondok Pesantren, pengelola Pondok Pesantren. Tinggal nanya Pak Yoyo. Ya. Pogok-pogok. Saya sangat optimis mengikuti Pro Budi, bahwa ada harapan, artinya di negara-negara lain, itu dulu mengalami yang sama. Cuma, ada satu teori yang disampaikan oleh Profesor Kurai Sihab, itu pemimpin itu representatif masyarakatnya, kata beliau. Saya hanya khawatir saja, tidak lamanya Pak Yoyo memimpin Mbatang, tidak lamanya Gus Dur menjadi presiden, tidak lamanya Prof Habibie jadi presiden, jangan-jangan tidak dikendaki, atau tidak representatif dengan masyarakatnya, terlalu tinggi gitu, kira-kira begitu. Sehingga, kalau begitu terus, maka yang jadi Bupati, sekualitas Satpam, bukan sekualitas Pak Yoyo, tidak sekualitas Pak Habibie. apalagi tadi Pak Yoyo mengatakan, setengah tidak tahan, kira-kira menjadi Bupati di Batang itu. Dan, oleh karena itu, kalau teori representatif itu menjadi benar, sangat sulit orang-orang baik itu menjadi pemimpin di suatu masyarakat yang belum baik. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada seluruh generasi muda yang ikut pada diskusi malam hari ini, bahwa ikut serta di peran-peran politik itu penting. Tidak mungkin ada sebuah perubahan itu bisa dilakukan tanpa peran-peran politik. Termasuk, saya kira, Pak Yoyo juga perlu berwikir ulang untuk melanjutkan peran-peran politik di samping dagang juga. Rasul itu juga berperan politik di samping juga berperan di dalam bisnis. Karena kalau orang-orang semacam Pak Yoyo juga lari, nah, umpluk-umpluknya lebih lari lebih dulu. Kira-kira gitu. Karena itu, saya mengajak untuk Pak Yoyo berpikir ulang bahwa peran-peran politik sekecil apapun harus tetap diperjuangkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwa ketika Rasul diperintahkan untuk menjalankan syariat haji ketika di Medina, itu tahun ketiga, itu tidak bisa dilakukan karena resim Mekah belum membolehkan. Baru tahun ke-8, Rasul baru bisa melakukan syariat haji setelah di Medina. Itu artinya bahwa perjuangan politik itu penting. Meskipun pada waktu itu melahirkan perjanjian Udibiyah yang merugikan, meskipun kelihatan merugikan, tapi Rasul menerima juga. Dan itu perjuangan politik dan mundur sedikit pada tahun ke-8, Rasul sudah bisa melakukan ibadah haji. Artinya syariat itu bisa terwujud dengan perjuangan-perjuangan seperti itu. Ada yang memang betul, Rasul melakukan apa yang paling mungkin saat itu. Yang ideal itu tetapi yang paling mungkin maka kesempatan yang dilakukan oleh Rasul saya sepakat dengan Profesor Budi kalau bisa belum bisa mencapai yang kita inginkan bersama setidak-tidaknya tahun ini bukan besok dan bukan masa depan kita bisa mewujudkan sebagian yang kita perjuangkan. Jadi barangkali kalau istilahnya Pak Supari itu kalau tidak bisa mengambil keseluruhan dalam susu pikir ya ambil dicapai yang sebagian pun tidak masalah. Nah ini saya kira generasi muda melihat bahwa negara yang sudah merdeka ini belum bisa mewujudkan adil dan makmur salah satu faktornya adalah karena semakin kesini peran-peran politik orang baik itu semakin tersingkir bahkan tadi ada beberapa ucapan bahwa sistem itu mendorong lebih kepada kapitalistik bahwa kepemimpinan itu bisa dibeli dengan uang. Ini kan parah kalau semakin minggirnya orang-orang baik maka ke depan terus-menerus bawa uang yang berperan untuk menjadikan seorang pemimpin. Oleh karena itu teman-teman semuanya mari kita terus berdiskusi dan saya kira acara semacam malam hari ini penting untuk dilanjutkan Pak Edi agar ini kan satu acara bisa diikuti orang di Sumatera di mana-mana karena online dan biayanya murah tanpa sponsor biaya sendiri oleh karena itu menjadi penting terakhir Bapak Ibu yang kami hormati pengalaman Pak Yoyo itu menurut saya saya menyaksikan sendiri jadi kan semakin bersih Bupati saya terkesan juga semakin tidak disukai juga ini kan luar biasa jadi semakin baik Bupatinya semakin bersih semakin terkenal di tempat lain Pak Yoyo itu di diagung-agungkan dan mendapatkan apresiasi banyak pihak tetapi di lingkungannya sendiri saya kira itu yang mendorong Pak Yoyo tidak mau nyalon juga menjadi beban yang luar biasa saya berharap Pak Yoyo lebih menguatkan lagi supaya ini kan orang semacam saya juga mendengar Pak Yoyo semakin takut untuk nyalon Bupati meskipun didorong-dorong oleh Mas Hanapi akan semakin takut jangan jangan takut Pak ada Pak Yoyo belum lagi tokonya yang tadinya 70-an cabang tinggal belasan cabang itu kan pengorbanan yang sudah luar biasa rumah ngontrak dan lain sebagainya tetapi di mata sebagian besar masyarakat mungkin atau masyarakat yang tertentu Pak Yoyo tidak disukai salah satunya tadi tercermin di dalam salah satu ungkapannya merasa beban berat saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik wa'atakum garis bawahi tentang karakter Pak Yoyo masih dibutuhkan tapi masyarakat yang sebagian tidak suka itu harus menjadi fair baik pembicara ada waktu 15 menit jadi ini 5 menit 5 menit Pak Adi kami persilahkan monggo Pak Adi Termoyok ya terima kasih ini pembicara Pak Teguh yang terakhir membuat Pak Yayok tidak bisa tidur disuruh maju lagi begini jadi menurut saya dalam konsep pendidikan itu kita butuh idealita dan realita masalahnya adalah bagaimana kita ini menghadirkan pendidikan pemimpinan itu harus bareng kayaknya idealitanya begini tapi realitanya begini lalu bagaimana cara menghadapinya dan ini memang harus sejak gini kita ajarkan ya kepada generasi muda terutama milenial masa depan bangsa ini ada di milenial milenial itu kadang-kadang mereka itu menjadi global citizen menjadi warga negara global mereka bisa jadi akan lebih berpikir lebih berpikir global yang ini akan menjadi sebuah hukum alam bahwa kita akan mungkin menjadi satu kesatuan yang menyatu antar bangsa itu menjadi lebih mudah maka ini juga perlu kita sampaikan selain visi global tadi juga visi bagaimana membangun negeri kita ini agar lebih-lebih maju maka saya setuju dengan yang disampaikan Prof Budi tadi saya yakin kalau omongan Pak Yayo tadi kayaknya optimis enggak Pak Yayo itu optimis seorangnya kok enggak mungkin tetap malah maksa kita sekarang-sekarang bergerak kita kan bingung nih bergeraknya gimana maka harus tahu dirilah kalau saya ini bisa dalam program merancang sebuah konsep pendidikan pelatihan dan sebagainya ya saya masuk di situ saya setuju dengan Prof Budi tadi yang mengatakan kita memang harus bisa berubah secara incremental secara bertahap tapi terukur dan ini hanya bisa terjadi kalau kita mau belajar dari bahan-bahan pelatihan yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar saya pernah diajak Mas Hanafi Saleh ini Mas Hanafi ini guru saya juga ini Pak Teguh masuk ke gudangnya dimana di situ ada tumpukan materi-mati pelatihan dari Toyota ini luar biasa sekali ya bagaimana kita nanti akan memiliki sebuah program pebekalan kepada para generasi muda ini yang dia itu tahu bagaimana mengukur proses perubahan bagaimana keberhasilan itu bisa terukur ya kita kan perlu ada namanya alat ya untuk mengukur sebuah bagaimana kebijakan itu dilaksanakan apa tidak bagaimana menggunakan data riset bagaimana kita menggunakan apa namanya alat-alat ukur secara secara sosial nah ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita saya kok masih optimis ya dengan contoh Turki misalnya ketika Erdogan anda lihat kita lihat bagaimana Mustafa Kemal Ataturk itu merubah negara Falifah menjadi sekuler dengan kekuatan militer yang sangat luar biasa ya seolah-olah tidak ada lagi harapan Islam itu muncul seolah-olah tidak ada lagi harapan masjid-masjid itu bisa mengazankan dengan azan lafal Arab karena semua dirubah menjadi bangsa Turki tetapi ada sistem perkaderan kepemimpinan yang ternyata dia bisa mensiasati sistem yang demikian kuat dan sekarang pelan-pelan berubah menjadi lebih Islami dan itu menjadi kelinduan dari bangsa Turki nah seperti ini memang harus diajarkan kayaknya ke generasi muda ya maka ke depan saya lebih setuju dengan pendapat dari seorang ustad yang mengatakan kita nampaknya perlu mempercepat proses leadership usia 21 tahun harusnya jadi bupati nah ini bagaimana caranya kan bagaimana caranya ya maka program pendidikan kepemimpinan harus dimulai sejak ya maka ini salah satu mimpi ya mungkin banyak orang mengatakan gak mungkin atau itu normatif tapi harus ada orang yang menyuarakan itu ya kita harus mempercepat proses leadership ini sehingga anak-anak muda kita belajar lebih cepat belajar tahu bagaimana berhadapan dengan sistem kalau mereka mau masuk sistem dibekali tuh ranjau-ranjonya Pak Yoya harus cerita ya kan bagaimana harus bengep ya bagaimana harus harus siap tidak populer bisa kata Pak Tago tadi bupati yang digandrungi nasional justru namanya ambrol di lokal gitu kan jadi leader harus siap untuk itu ya dan menurut saya ini harus ada yang menyuarakan coba Anda bayangkan kalau ada sebuah program yang membekali anak-anak muda kita dengan kesadaran seperti Pak Tago Pak nah inilah APW leadership disitu mencoba hadir untuk memasuk di sela-sela kekeringan kekosongan ke apa ke pesemisan tapi kita optimis kita mau jadi emperitnya Ibrahim ya walaupun tetes air tapi pengen membantu untuk mengarah kepada kebaikan negeri kita bangsa kita di masa depan demikian Masufan terima kasih sekali Wadi ini sudah pas kemudian yang kedua kami persilahkan Pak Yayo insya Allah saya akan menjawab langsung to the point apa-apa yang disampaikan oleh senior-senior saya orang tua saya kakak-kakak saya dan sahabat-sahabat saya yang pertama dari Mas Ratno kenapa hanya satu periode Mas Yayo waduh ini kalau ceritain sampai jam 6 pagi nanti Pak intinya ada ya intinya 5 tahun saya pada saat dimatang saya merasa bahwa fondasi fondasi internal saya ini sudah porak-poranda Pak fondasi internal jadi kalau saya satu tahun lagi begitu saya selesai sudah wassalam Assalamualaikum Waalaikumsalam sudah selesai sudah bubar saya saya merasa waduh tanggung jawab saya internal saya ini saya masih punya anak-anak kecil saya masih punya keluarga terus ibu saya kondisi psikologisnya sangat parah Pak pada saat itu sangat parah sampai ada kata-kata saya tidak mau ke rumah dinasmu yuk kayak kenapa Bu raimu kayak setan setiap hari merah aja wajahnya karena emang saya nahan luar biasa Pak hari-hari saya nahan luar biasa jadi kondisi internal saya Pak yang pada saat itu Masya Allah saya rasa itu sudah 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 porak-poranda jadi saya pastikan saya hanya satu periode tapi yang terpenting adalah yang terpenting adalah gini Pak ucapan saya pada saat pertama saya pidato di depan masyarakat saya pada saat saya dilantik bahwa saya hanya akan satu periode kemudian kalau tiga tahun dibatang di daerah kemajuan saya akan mundur dan ucapan pemimpin itu kan titah Pak satu kali ya satu kali walaupun maaf Pak berbondong-bondong partai itu naruh rekomendasi di meja kerja saya Pak di rumah dinas termasuk yang tadinya tidak mendukung saya partai itu langsung naruh rekomendasi Pak yuk maju tapi memang kondisi internal saya Masya Allah dan feeling saya menyampaikan Pak kalau saya maju saya lanjut terus satu ucapan saya berarti bohong ya janji saya terhadap rehat saya bahwa saya hanya satu periode bohong wah itu bisa apalagi kalau ada buser waduh bisa tambah-tambah itu Pak internal keluarga saya porak-poranda yang ketiga ibu saya psikologisnya jatuh banget Pak jatuh banget nah itu Pak jawabannya kalau masalah Indonesia apakah sekarang itu di bawah oligarki dan lain sebagainya selama Indonesia tergantung ekonominya sama negara lain ya pasti Pak sudah makanya kita ini harus berdiri kokoh di atas bumi sendiri gitu biar tidak terbawa oleh negara lain nah itu Pak tapi kapan Allah walaupun soap Pak Supari Pak Supari Pak Supari dari Kendal Tonggo Masya Allah saya dari Kabunan Mas dari Kendal tapi saya Bapak Sayang dari sana ini ada yang ada yang apa namanya penting ini Mas Soyo kewalat kalau lembaga pendidikan itu tidak melahirkan figur-figur pemimpin maksud saya pada saat sekarang eh pada saat dulu itu pemimpin-pemimpin itu banyak yang lahir dari lembaga pendidikan Pak jadi karirnya itu jelas kalau sekarang kan tidak maksud saya kayak gini contoh nih kepala rumah sakit harusnya dijabat oleh seorang dokter tapi pada saat saya dulu kemasuk kembatang justru dijabat misalkan oleh orang yang tidak berkualitasi sebagai dokter itu kan aneh kepala dinas pendidikan di Kabupaten Batang tidak dijabat oleh orang yang punya latar belakang latar belakang sebagai pendidik itu kan aneh kepala PU yang menangani tentang teknik malah dijabat oleh seorang yang tidak sama sekali punya background masalah KPU-an kan aneh ini sikup yang lebih besar sekarang mas menteri pertanian kok bukan dari misalkan orang yang dari lulus dari pendidikan pertanian menteri kesehatan bukan dari kedokteran ini kan nyambung dengan tempatnya mas Budi kalau dari Prof Budi kita di negara yang maju sana itu semua sudah terintegrate betul terintegrate di negara kita bagaimana mau terintegrate orang yang menjabat misalkan menteri itu dari partai merah yang itu dari partai kuning yang itu dari partai hijau yang itu dari partai kutih yang itu dari partai waduh yang mana mau terintegrate mereka punya kepentingan sendiri-sendiri kapan mau terintegrate walah walah misoap lagi nah gitu kemudian masalah ukuran prestasi sekarang yang jadi presiden prestasi dari Solo dari Jakarta yang jadi pejabat-pejabat prestasi dari kepala daerah maaf ya ukuran prestasinya itu dari mana kalau di swasta ukuran prestasinya itu ada bukunya mas ada panduannya lah kalau di kepala daerah ukuran prestasinya apa follower enggak setuju saya follower bisa dibuat kok kok pesimis terus saya tidak pesimis saya tidak pesimis tapi dengan kondisi kayak gini ini semangat luar biasa malahan baik terus yang selanjutnya Pak Nafi apa ya tadi Masya Allah gabungan pemimpinan itu gabungan Allah wakbar pemimpin yang lengkap figur seorang pemimpin yang lengkap itu harus bisa jadi guru bisa harus jadi teman harus bisa jadi komandan harus bisa jadi hakim harus bisa dan semuanya lengkap tapi orang yang lengkap kecuali Rasulullah itu kan tidak ada sahabat-sahabatnya kemudian turun-turun tapi bagi orang yang bisa mengelola mau ngerti bahwa kita ini kurang dan mau bekerja sama dengan orang-orang lain itu sudah top menurut saya sudah jago sudah luar biasa legawanya sudah luar biasa dan memang harus ada di figur pemimpin legawa untuk bisa bekerja sama dengan yang lain kemudian Pak yang dari Bogor Pak Pak Ahmad Pak Ahmad Prof Ahmad Pak Ahmad apa tadi Mas itu tidaknya idealitas yang praktis sekarang itu apa namanya performance-nya kayak apa waduh kalau masalah itu kalau menurut saya saya lahir dari militer ya Pak iya iya orang-orang yang ini orang-orang militer dan bisnis kalau bisnis itu yang mengelola keuangan dengan menurunkan prinsip dan asas prinsip dan asas dulu tak gaiden semua kepala dinas saya untuk merapkan ilmu dan prinsip dan asas ekonomi bahkan teks lain di pemindah saya pada saat di Batang itu menerapkan birokrat birokrat entrepreneur entrepreneur birokrat tapi alhamdulillah nggak pada nyambung malah malah birokrat bisnis nanti padahal nggak malah nyambung nggak apa-apa Pak Teguh saya tidak pesimis Pak jujur saya tidak pesimis jujur saya pada saat saja di Bupati itu gampang sekali nangis Pak sholat gampang nangis duduk gampang nangis yang mikir tentang kondisi real saya secara pribadi karena emang saya pada saat itu wah luar biasa tekanannya tapi itulah tantangan saya yang harus saya selesaikan sampai 5 tahun tapi setelah saya selesai jadi Bupati Masya Allah Pak susah nangis sholat tak nangis tak nangis sekarang susah biar nangis jadi Bupati lagi susah nah justru saya nangisnya itu pada saat pandemi pandemi kayak gini Pak ya Allah pada saat pandemi kayak gini saya kok gak punya kemenangan gak punya kekuatan apapun untuk bisa membantu lebih banyak orang kangen Pak ini cerita Pak setelah saya selesai jadi Bupati saya ini juga di bukan dikejar kejar apa ya diundang lah oleh orang-orang yang punya partai itu ada partai A partai B partai C itu saya diundang Pak ya intinya kamu maju lagi kamu maju lagi kamu maju lagi ini ada yang menarik cerita ada yang menarik ada seorang figur negara yang punya partai umurnya 70 tahun ke atas itu sampai ngatain saya kayak gini Pak sampai saya saya tersinggung setelah komunikasi itu Bapak yang satu itu juga emosi umurmu berapa kau tentara apa kayak gitu kau baru 40 sekian saya sudah 70 sekian tahun kau egois sekali kamu hanya mikirkan dirimu sendiri saya umur 70 tahun 70 sekian tahun ini masih mau memirkan negara ini wah saya emosi Pak Tantara digituin jawaban saya cuma singkat saya masih ingat silahkan izin sama ibu saya kalau saya diizinkan saya maju lagi Pak benar Pak Teguh nyuruh anak buahnya yang sekarang salah satu ketua MPR ke kampung saya Mbawang tiga orang yang datang ke rumah saya jawaban ibu saya praktis sambil nangis kata orang saya sambil nangis ibu saya nyampaikan ketamu yang disuruh oleh belionya itu ngomong gini jangan dibawa lagi yoyok yoyok isik loro padahal saya sehat Pak yoyok isik loro itu ibu saya yang melahirkan saya kalau istri emah tau apa taunya tepuk tangan terus di ibu-ibu seneng kalau ibu itu yang merasakan apa yang kadang kita tidak bisa tutupin Pak nah itu tapi ya manusia Pak dalam kondisi pandemi dan kondisi kayak gini kangen saya kangen terus ada satu lagi boleh satu lagi ini tokoh juga ngomong kayak gitu juga jangan egois kamu saya jawab persis kayak gitu tapi ada tambahannya ke orang itu oke saya mau tapi siapkan saya akan ngantor di masjid itu kalau saya jadi yang kedua yang agak berat siapkan tokoh alim ulama sembilan silahkan tunjuk untuk mengawal saya biar pena saya yang tanda tangan nanti melewati sembilan alim ulama itu dengan syarat juga alim ulama itu tidak boleh berasal dari organisasi apapun yang ada di Indonesia ternyata ternyata orang itu sayang banget jadinya sama saya sampai sekarang mas baik pak teguh Allah itu maha mengetahui ya pak saya yoyok apapun takdir saya akan saya jalanin tapi kalau Allah membukakan saya kembali nanti suatu saat ingat pak niat saya cuma satu jihad itu saja materwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah luar biasa terakhir tapi bukan teroris ya jihad dalam yang positif baik terima kasih pak yoyok luar biasa membara dan ini sebenarnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa 34 monggo Prof Budi Prof Budi untuk menyampaikan secukupnya pada beliau silakan mas yoyok ayo kita kopi segera siap kopi darat kopi kopi monggo monggo baik saya ingin mengomentari satu hal dari pertanyaan tadi tentang determinasi negara oleh oligarki jadi pertama kita harus ingat di dalam sejarah manapun yang namanya kemenangan kesejahteraan ketentraman kedamaian itu adalah merupakan hasil perjuangan tetetan darah dan keringat jadi situasi yang sekarang terjadi apapun kondisinya itu adalah merupakan peluang bagi kita seperti tadi mas yoyok untuk melakukan sesuatu memperbaiki keadaan ini jadi jangan dilihat wah ini kok berat wah ini kok begini susah ada oligarki biarin aja dunia memang isinya begitu kok memang tugas kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi berjuang di dalam kondisi yang tidak sempurna menyempurnakan semampu-mampu kita nah kita ingat di dalam sejarah proses demokratisasi kembali kepada apa yang terjadi di dunia barat dahulu barat di abad 17 ke bawah itu sama dengan kita korupsinya mentalitasnya ketimbangan sosialnya sama oligarki tentu saja lalu pada saat yang sama barat itu memulai perubahan dengan renaissance bukan berarti bahwa misalnya kejayaan peradaban lain apakah itu China lalu kemudian juga mungkin peradaban Islam dan setelah di abekan tidak tapi kita belajar pada periode yang lebih pendek ketika Eropa itu menemukan renaissance maka kemudian muncul kaum intelektual yang menghasilkan produk industri sehingga kemudian muncul revolusi industri di abad 17 revolusi industri itu juga merupakan perjuangan yang menghasilkan banyak sekali ilmuwan meninggal dipenggal dibakar dibunuh oleh para penguasa atau juga oleh kaum ortodoks yang tidak setuju dengan perubahan mereka terus kemudian dihukum pancung diasingkan banyak sekali tetapi renaissance itu menimbulkan satu paradigma baru dalam berpikir orang-orang di negara parasana yang kemudian dinikmati oleh kaum berjuis baru yang disebut orang sebagai kaum kapitalis kaum kapitalis itu adalah mereka yang memanfaatkan hasil teknologi itu untuk melakukan proses produksi secara akseleratif sehingga wealth accumulation itu terjadi lebih cepat dulu orang memproduksi baju misalnya itu hitungan bulanan atau mungkin mingguan tetapi begitu ada mesin tenun otomatis itu manusia bisa membuat satu baju itu dalam hitungan menit dan itu kemudian wealth accumulation terjadi percepatan wealth accumulation menyebabkan gelombang demokratisasi pertama orang-orang kaya baru itu menuntut hak kepada penguasa lama para tuan tanah bangsawan yang memiliki hak privilege itu agar mereka diberikan kesempatan untuk ikut mengelola negara dan kemudian terjadilah distribusi kekuasaan yang terjadi tidak seperti sebelumnya yang mana penguasa negara dahulu ada landlord dan juga para kaum bangsawan kemudian kaum kapitalis itu mulai bisa memerintah dengan uang mereka punya uang yang banyak bisa ngongkon orang dan seterusnya lalu kemudian kaum kapitalis ini menghasilkan residu kesengsaraan rakyat di mana-mana yang dialami oleh kaum buruh sehingga kemudian kaum buruh itu membuat gerakan solidaritas buruh di seluruh negara-negara Eropa dan kemudian kaum buruh ini menekan agar kekuasaan yang determinatif dari oligarki kapitalis dan konservatif itu dibagi kepada rakyat biasa buruh dan petani dan kemudian terjadi proses demokratisasi yang ketiga seperti yang sekarang ini nah ini yang ingin saya emphasize bahwa walaupun kita memiliki perangkat-perangkat apapun yang secara normatif itu sebenarnya memiliki kegunaan untuk memperbaiki keadaan tetapi kalau kita itu tidak berjuang di dalam satu langkah-langkah perjuangan yang gigih konstruktif terus-menerus ya kita tidak akan bisa untuk mencapai keadaan yang kita inginkan lalu kemudian saya ingin menambahkan satu hal lagi yang ini sering menjadi paradigma tidak selesai-selesai di negara kita kenapa negara kita itu tidak juga bisa selesai untuk mengatasi persoalan-persoalan besar maupun kecil termasuk misalnya korupsi tiap hari kita mendengarkan ada pejabat ditangkap PKPK tidak hanya yang besar-besar seperti korupsi hal yang kecil membuang sampah kenapa sungai-sungai kita itu semakin hari semakin hitam bukan semakin cerai hilang ikan-ikan yang dahulu ketika kita kecil itu bisa mancing di sembarang tempat sekarang tidak ada ikan kalau kita mancing di sungai dapatnya ban bekas baju bekas itu kenapa negara kita itu tidak bisa menyelesaikan hal-hal kecil seperti itu sebenarnya ini sederhana menurut saya kembali kepada persoalan tata kelolaan negara dan pemimpin yang hadir besok itu harus mulai berpikir secara integratif seperti yang tadi saya utarakan jadi di negara kita itu karena tidak ada sistem distribution of wealth itu menyebabkan semua persoalan menjadi terlihat sulit sebenarnya padahal itu mudah diatasi seperti di Singapura katakanlah jadi misalnya kalau kita bicara tentang betapa sulitnya mengatasi korupsi sebenarnya tidak sulit mengatasi korupsi itu sering orang mengatakan korupsi itu jadi karena moralitas mentalitas bangsa kita yang rusak tidak bukan itu penyebabnya dalam situasi kealpaan sistem yang baik orang yang baik sekalipun moralis sekalipun Kiai pendeta ustaz itu semuanya bisa terjelembab menjadi koruptor contoh sederhananya itu Singapura itu adalah negara kecil tidak punya sumber air tidak punya gunung tidak punya mata air curah hujannya satu pulau itu tentu tidak mencukupi untuk memberikan sekedar minum bagi rakyatnya di negara Singapura itu tetapi di Singapura itu kalau kita lihat rumah-rumah di Singapura itu hampir tidak ada satupun rumah di Singapura itu perlu membuat tandun air Indonesia itu punya gunung punya sungai banyak sekali gunung banyak sekali sungai debit curah hujannya itu di atas 600 mili per meter setiap tahun artinya ketercukupan sumber air itu sangat memadai untuk sekedar mandi komplah-komplah semua rumah bikin kolam renang pun bisa tetapi ironisnya di Indonesia itu semua rumah itu harus punya tandun air dan itu tentu saja secara kolektif menjadi sangat mahal kalau semua uang untuk bikin tandun air dikumpulkan kita bikin sistem water distribution seperti di Singapura tentu itu lebih sangat efisien tetapi karena kita tidak menciptakan sistem itu menjadi sangat sulit semua orang harus membuat satu tandun air sendiri-sendiri setiap rumah nah ini adalah kegagalan kita di dalam memikirkan apa yang namanya common good kebutuhan bersama nah sehingga kemudian kenapa orang itu berkorupsi di Indonesia karena wealth distribution tidak berjalan sehingga semua orang itu harus memiliki tandun rekening gedut semua orang itu mikirnya orang paling miskin sampai pejabat yang paling tinggi itu mikirnya adalah besok kalau saya itu tidak punya gajian lalu anak saya istri saya itu butuh makan bagaimana sehingga semua orang itu berpikir membuat tandun rekening segendut-gendutnya kalau bisa itu sehingga anak cucunya itu tidak perlu kekurangan makan dan seterusnya nah sehingga yang menjadi PR bagi teman-teman kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sepele tadi mulai dari membuang sampah parkir sembarangan sampai ke korupsi itu adalah dengan menceritakan sistem wealth distribution seperti water distribution water itu adalah merupakan kebutuhan pokok bahwa itu kiai ustadz kalau tidak ada air tidak bisa hidup sehingga terpaksa membuat rekening atau tandun air entah dengan cara apapun tidak peduli orang yang moralis tidak moralis itu semuanya butuh air sama hanya dengan harta benda dan seterusnya semua orang itu akibat tidak ada sistem wealth distribution yang baik semua harus membuat tandun air sehingga orang itu tertabrak-tabrak dengan perilaku-perilaku koruptif nah oleh karena itu menurut saya untuk menyelesaikan semua problematika ini kita harus merancang satu sistem distribusi kekayaan seperti tadi yang di muka sudah saya ceritakan tanpa itu mau bagaimanapun kita melakukan reformasi jumpir balik membuat peraturan begitu-begitu bikin program-program yang banyak itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah nah itu adalah merupakan tantangan untuk pemimpin berikutnya oleh karena itu Pak Yoyo ayo maju lagi minimasi terima kasih terima kasih sekali ini sudah sampai pada titik terang ternyata pemimpin ke depan itu harus mempunyai kemampuan ke wealth distribution jadi mempunyai distribusi kesejahteraan masyarakat yang baik saluran-saluran yang mampet ekonomi-ekonomi yang hanya nyambung di atas itu bisa terdistribusi dengan baik dan adil kira-kira begitu mohon maaf sekali ini alhamdulillah ramai sekali 2145 jadi 15 menit lebih terlambat dari target kita terima kasih luar biasa kita apresiasi luar biasa pada Pak Edi kemudian Pak Yayo Prabu Budi terima kasih sekali Bapak-Bapak senior apa namanya dan kakak-kakak adik-adik mahasiswa sekalian tetap semangat semoga Indonesia tambah maju dan menjadi negara yang sejahtera terima kasih saya mohon maaf dalam menjadi moderator jika ada kekurangan dan luar biasa ini pesertanya masih solid jadi naik turun 68 sampai 44 itu tidak berkurang dan akhirnya saya serahkan kembali kepada Bu Eli Sulastri untuk melanjutkan acara atau menindaklanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sofa Alhamdulillah berhasil sudah webinar perdana yang diselenggarakan oleh ABW Leadership Institute malam ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber Pak Edi Darmoyo Pak Yoyo dan Pak Budi telah memberikan pencerahan dan inspirasi untuk kita semua juga kepada Pak Sofa sebagai moderator yang memandu acara ini oh gitu baik tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berpartisipasi pada webinar kali ini dan nantikan webinar webinar berikutnya yang akan kami rancang dengan tema seputar kepemimpinan tentunya dan pastinya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik kami tutup acara ini terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung webinar ini sehingga berjalan dengan lancar semoga bermanfaat dan sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati